baik teman-teman ini baru saja kami kedatangan ini sepatu safety yang nantinya akan kita pakai ke kebun ya tentu yang namanya ke kebun teman-teman ini jangan sampai kita mengabaikan keamanan kita keselamatan kita di video kali ini kami akan coba mereview sepatu yang baru kami beli nih oke sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam tandan berduri salam peters semua kepada seluruh petani sahib indonesia semoga kita selalu diberikan kesehatan juga mudah-mudahan diberikan rezeki berupa kelapa sawit yang berlimpah amin oke bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru melihat channel kami silahkan dibantu subscribe dulu kalau sudah kawan-kawan terima kasih jadi teman-teman memang kalau kita ke kebun sawit tentu banyak sekali gangguannya apalagi kalau kita dalam proses pemanenan ya tentu kita akan berhadapan dengan duri sawit nah salah satu hal yang harus kita siapkan adalah sepatu teman-teman ini supaya kita tidak terkena duri nah ini kebetulan adik kemarin ini beli ini kalau tidak salah harganya sudah ongkir sekitar 500 teman-teman 500 ribu nah ini kita lihat ini insya Allah ini anti duri anti hewan-hewan berbisa apalagi kalau kita manen sawit di saat pagi-pagi hari kita biasanya dapat apa namanya semut hitam itu yang sakit sekali menggigit kalau kita pakai safety insya Allah aman dan memang kalau masalah kasualnya masalah stylistnya memang mantap juga teman-teman ini kita lihat ini ini standar safety jogger teman-teman ini ini kita lihat ini safety jogger industrial cushion mantap teman-teman ini ukuran berapa ini 40 kah 40 ya bergaya juga teman-teman ini kalau ke kebun ini jangan sampai kita kalah dengan stylist pegawai kita juga harus bergaya ini untuk petani teman-teman ini karena petani sawit sekarang ini tidak bisa dipandang sepelah mata teman-teman ini jangan kita pakai potas yang biasa yang bergaya-gaya sedikit teman-teman ini yang up-up harganya supaya kita juga kelihatan modis juga teman-teman ini nah ini memang kalau kita lihat dari sisi berat dari sepatu ini agak ringan memang teman-teman ini jadi kalau kita melangkah tidak terlalu berat ini kita apalagi kalau sudah capek teman-teman ini ya tentu kalau ringan sepatu ya mantap juga ini ukuran 40 ya nah ini berapa hari ini pengirimannya 2 minggu teman-teman ini lama sekali di jalan ini terkendala di perjalanan kebetulan kami ini di lokasinya di daerah agak pelosok di Kalimantan Timur jadi kalau dari kabupaten sekitar 5 jam baru tembus ke sini baru menggunakan jasa pengiriman juga mungkin teman-teman yang menonton video ini mungkin kalau ke kebun tidak pakai septi ya salah satu yang kita bisa lakukan adalah membeli septi yang bagus teman-teman ini ya tentu juga untuk kita pakai sendiri ya juga bisa apa namanya mencegah kita dari gangguan apapun silakan teman-teman memilih banyak sekali sepatu-sepatu sepatu botas pun mantap juga tapi kalau mau bergaya-gaya sedikit ya kita bisa menggunakan ini mantap ini septi jogger ngeri mantap teman-teman ini ini kayaknya ini kalau telapaknya ini anti segala macam ini teman-teman ini septi jogger ini mudah-mudahan nanti kita juga bisa membeli yang bagus-bagus ya semacam inilah jangan sampai kita kalah passion dengan pegawai karena ya namanya petani sawit ini bukan satu bulan sekali gajian ini tapi ada 15 hari ada 20 hari sudah panen lagi lebih mantap gajinya dari pegawai teman-teman ini septi jogger mungkin teman-teman sudah pernah juga membeli yang jenis kayak gini kebetulan kami ini baru pertama kali ini membeli begini ya tentu kita sebagai petani ya harus membeli septi untuk pengamanan kita supaya kita tidak terkena duri banyak sekali tidak terkena apa namanya pelepah-pelepah lagi yang berbisa ini apalagi kalau yang daerah-daerah lawan misalnya banyak sekali hewan-hewan yang berbisa ini bisa mencegah kita dari hal itu oke mungkin itu sedikit informasi mudah-mudahan video ini berguna untuk kita semua untuk para petani sawit ingat jaga keselamatan ya salah satunya menggunakan septi ketika pergi ke kebun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih